Menteri Pertahanan Israel yang baru, Israel Kats, mengisyaratkan kesiapan angkatan bersenjata negaranya untuk melancarkan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran. Rencana tersebut diungkap Kats dalam pertemuan perdananya dengan forum staff umum pada selasa 12 November 2024. Digutip dari Tribun News, dalam rapat pertamanya, Kats menolak tegas usulan untuk melakukan gencatan senjata di Lebanon. Ia justru menekan pasukan Israel di bawah komandonya agar melanjutkan operasi ofensif untuk melemahkan Hizbublah. Menurutnya, militer Zionis saat ini bisa ringan mudah menyerang fasilitas nuklir Iran dari berbagai aspek. Hal itu lantaran menurut Israel, fasilitas nuklir Iran saat ini dalam kondisi rentan. Kerentaran itulah yang membuat Israel lebih mudah untuk mencapai tujuan. Menhan Israel yang baru itu mergalskan bahwa tak akan ada gencatan senjata di Lebanon. Israel mengaku bakal terus memerangi Hizbublah, melucuti senjatanya, dan memukul mundur sekutu Hamas itu 30 km dari perbatasan Lebanon-Israel. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.